Intro Halo Stadion Lovers, welcome back to stadium infrastruktur yang membahas seputar stadion olahraga, baik stadion lokal maupun stadion di mancanegara. Kita menuju ke Padang Pariaman, Sumatera Barat. Yap, progres pembangunan stadion utama Sumatera Barat saat ini masih terus berlanjut. Saat ini, rumput yang telah ditanam oleh pihak kontraktor spesialis pada lapangan utama juga mulai tumbuh. Pertumbuhan rumput stadion utama sumbar di Sikabul Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman telah berusia 39 hari sampai Senin 8 Februari ini dan sudah mencapai 40% pertumbuhannya. Pengerjaan penanaman rumput ini dikerjakan oleh CV Cipta Flora Asri. Pengerjaan penanaman rumput sudah dimulai sejak 15 Desember tahun 2020 yang lalu. Artinya, usia rumput sampai saat ini sudah berumur 39 hari. Hanya saja asupan air untuk rumput sangat kurang dan rumput terkesan mengalami kekeringan. Menurut Direktur CV Cipta Flora Asri, Pasupomo Haryadi, dari awal saat penanaman ketersediaan air memang masih kurang cukup, karena belum adanya saluran irigasi untuk penyeraman rumput secara berkala. Pasupomo berharap kontraktor yang mengerjakan stadion ini segera memasang sistem irigasi. Ya, harapan saya segera bisa dipasang sistem irigasi yang kegunanya untuk penyeraman, karena air memang sangat dibutuhkan, ujar Pasupomo Haryadi. Dalam pengerjaan rumput tersebut, CV Cipta Flora harus merawat setidaknya sampai 6 bulan ke depan, agar rumput di lapangan utama ini tumbuh secara merata dan maksimal. Tapi diakui Pak Supomo masa-masa sulit sudah terlewatkan. Ya, dari awal pengerjaan masa-masa sulit sudah terlewati, mudah-mudahan rumput ini bisa tumbuh yang kita inginkan bersama. Ada pun jenis rumput yang ditanam di stadion utama sumbar ini, yakni berjenis Sosia Matrela. Dan seperti kita ketahui, memang jenis rumput Sosia Matrela ini membutuhkan air yang cukup agar bisa tumbuh secara maksimal. Oleh karena itu, saluran air yang memadai untuk perawatan rumput sangat penting. Seperti yang diberitakan sistem penanaman menggunakan sistem Stolen, yaitu progres menabur di atas permukaan tanah dan bukan menanam, seperti orang menanam padi pada umumnya. Luas yang ditanam sekitar 7.250 meter persegi. Bila kebutuhan air mencukupi sampai 3 bulan ke depan, rumput ini sudah bakal tumbuh rapat. Maka kuncinya ketersediaan air harus cukup. Ujar Pasu Pomo Pengerjaan stadion utama sumbar Sikabu Kecamatan Lubuk Alumsat ini sudah masuk tahap ke-7, dengan kekurangan angkaran hampir 1 triliun rupiah. Komisi 4 DPRD Sumatera Barat mendesak pemerintah provinsi untuk bisa menarik dana APBN untuk tahap penyelesaian stadion ini. Komisi 4 DPRD Sumatera Barat berharap pada pengerjaan tahap ke-7 ini, pengerjaan Tribun Timur sudah bisa diselesaikan, karena sampai saat ini, Tribun Timur masih berupa konstruksi tanpa kursi. Pembangunan stadion ini setelah dikalkulasi oleh Komisi 4 DPRD Sumatera Barat, ternyata akan menghabiskan dana sekitar 1,5 triliun rupiah. Adapun dana APBN yang sudah cair untuk pembangunan stadion ini baru sekitar 500 miliar rupiah. Komisi 4 DPRD Sumatera Barat mendesak pemerintah provinsi untuk bisa mempercepat penyelesaian stadion ini. Menurut Ketua Komisi 4 DPRD Sumatera Barat, Gubernur juga bisa menarik dana dari APBN untuk penyelesaiannya. Saat ini stadion sudah dilakukan penambahan sound system dan AC di beberapa titik di area stadion. Saat ini kursi VIP dan single seat reguler sudah terpasang di Tribun Barat Stadion Utama Sumbar, beserta dengan atap stadion. Pengerjaan panel fasad penutup dengan ciri khas Minangkabau di bagian eksterior Tribun Barat, pengerjaan FRP, serta pemasangan letter 3D font bertuliskan Stadion Utama Sumatera Barat, pemasangannya telah rampung. Pengerjaan taman, tempat parkir, pemasangan plafon di beberapa area interior, pengerjaan railing pakar Tribun saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Dengan pengadaan kursi flip-up berbungkus plastik di bagian Tribun Barat, anggota Komisi 4 DPRD Sumatera Barat menyarankan pada pihak media karya selaku kontraktor pengerjaan tahap ketujuh ini untuk bisa menutup kursi dengan terpal. Karena jika dibiarkan terbuka, apalagi stadion belum bisa dipakai, kursi berbungkus plastik ini akan cepat rusak jika diterpa panas dan hujan. Oleh sebab itu, single seat yang ada di stadion ini harus kembali di cover setelah pembukaan MTQ yang lalu. Itulah tadi sedikit update dari pembangunan stadion utama Sumatera Barat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like and share jika informasi ini bermanfaat untuk kalian guys. Salam Stadion Lovers, salam Stadion Infrastruktur, and keep respect! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!